Kita berhujan tentang karma, bapak-bapak, dari semua apa yang ada dalam kehidupan manusia itu kan terlepas dari karma, bapak-bapak. Iya, aksi dan reaksi. Kapan selesainya karma itu, bapak-bapak? Kapan selesainya karma? Ini sama dengan pertanyaan, kapan mulainya karma? Tidak ada yang tahu. Secara umum tidak ada yang tahu. Kapan mulainya karma, tidak ada yang tahu. Kapan selesainya karma, tidak tahu. Tetapi apa karma bisa diselesaikan? Bisa. Caranya, ya kita tidak menabung lagi karma. Nah, untuk tahu ini, untuk tahu ini, otomatis kita harus mengenal jati diri. Saat kita mengenal jati diri, maka kita akan tahu file kita. Tabungan karma kita akan tahu. Jadi kita bayar, kita bayar, kita bayar, sampai satu titik nanti dalam satu masa kelahiran kita, kita akan mencapai pencerahan tertinggi. Nah, saat mencapai pencerahan tertinggi itulah, karma kita bisa dituntaskan. Saat seperti itulah, itu bisa disebut dengan karmanya selesai. Tetapi... Tetapi... Nah, 보�anten buenas. udah mulai nih, lahayu. Sudung siang, Pablo. Ketemu lagi nih, bopo. Subung siang mas indra. kelihatannya nggak apa Bapak hari ini? ya biasa sehari-hari ya melakukan ya kalau bahasa omu mungkin pencerahan lah masih aktivitas ke gunung-gunung masih rutin nggak apa ya? ya masih, kadang-kadang masih ke gunung kalau ke gunung ini kan memang waktu untuk relax untuk keluar dari rutinitas setiap hari gitu loh jadi memang seneng nih, ke alam itu memang kesenangan sih bukan kok karena ingin anu nggak tapi emang kesenangan kadang-kadang tuh perlulah untuk ganti suasana gitu aja biar nggak jenuh, nah gitu biar enak gitu loh ini Bapak untuk mengawali pada pertemuan siang hari ini saya ada sedikit pertanyaan dan nanti juga masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bapak nah ini Bapak, sebelum kita lahir dan sebelum orang tua kita dipertemukan dalam suatu ikatan yang namanya pernikahan kan dan sebelum kita berada di dalam kandungan kita ini berada di mana Bapak? kalau pertanyaan seperti itu tergantung tergantung tingkatan karma dan kesadaran si roh kalau misalkan di kesadarannya rendah ya sebenarnya dia di alam di sekitar kita yang selama kita sebut penampakan atau roh itu ada di situ sebelum mereka masuk ke alam kandungan kemudian nah untuk yang lainnya itu biasanya memang ada di alam roh di alam roh di alam roh atau alam leluhur nah ya aku tidak bisa menggambarkannya secara spesifik ya pokoknya intinya di alam roh alam leluhur apakah itu ada? ada nah nanti sebelum mereka lahir itu kan nantikan catatan karmanya itu kan ada itu nanti dicek terus disesuaikan dengan orang calon orang tua ini kemudian juga tema tema itu tema zaman apakah ini sudah cocok di kelahiran seperti ini pokoknya begitu menurut pertimbangan tim itu tadi tim alam ya aku nyebutnya tim alam menurut pertimbangan tim alam itu karmanya saling cocok maka nanti mereka akan masuk ke ruang seleksi ruang-ruang semacam karantina dulu karantina dulu baru nanti setelah itu masuk ke alam kandungan tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi banyak roh itu yang memang masuk ke alam untuk seleksi alam itu mereka masuk ke planet bulan planet bulan nah lalu mereka nanti turun nah itu biasanya turun melalui misalkan air hujan petir dan macem-macem gitu jadi proses kelahiran kembali atau proses reinkarnasi itu banyak cara tetapi secara umum tak gambarkan seperti itu jadi sebelum roh itu lahir ada di alam mana secara umum ya ada di alam roh alam leluhur dan itu pun bertingkat sesuai tingkatan karma dan kesadaran dan di kelompok-kelompok kan biasanya ada itu ada juga karma yang masih bingung belum menemukan tempat itu biasanya ada di alam seperti ini alam kita sama seperti ini cuman beda beda raga gitu mereka gak pakai raga biasanya itu kalau kalau lahir mereka itu nanti ya istilahnya itu mekanismenya itu agak agak kualitasnya itu aku menyebutnya kualitasnya itu rendah jadi nanti kualitas bayi ini kualitas bayi yang rendah gitu loh mohon maaf ini bukan maksudnya merendahkan gitu itu seperti itu jadi penjelasannya adalah kemana roh itu sebelum lahir ada di alam roh ada di alam leluhur ada juga yang di alam seperti kita ini cuman beda alam beda frekuensi aja kita pakai badan mereka gak pakai badan tapi masih alam satu frekuensi seperti ini satu area seperti ini cuman mereka gak pakai badan nah ini biasanya kualitas yang paling rendah iya seperti itu jumlah kelahiran manusia ini kan semakin hari kan semakin bertambah apakah dari jumlah kelahiran itu memang roh baru atau hasil dari reinkarnasi? tidak ada roh baru semua itu reinkarnasi itu di dunia ini kan belum ada orang yang tau pernahkah di planet bumi itu ada masa dimana sekian miliar orang paling tinggi segitu gitu saat ini kita bicara zaman kita aja saat ini planet kita ini dipenuhi kurang lebih 7 miliar manusia sementara di alam itu di alam roh yang mau ngantri lahir itu itu minimal itu ada 21 miliar 21 miliar jadi bayangkan itu yang ngantri masih banyak jadi kalau kesannya seolah-olah itu apa kok terus bertambah bertambah itu berarti antara no kesannya kan berarti ada yang baru dong buktinya kan ini tiap hari kan bertambah aja oh enggak di alam roh itu jauh lebih banyak di alam itu jauh lebih banyak jadi makanya disini aku menegaskan jangan bicara banyak atau sedikit tetapi ketika roh itu sudah menjadi manusia manfaatkan ini sebaik mungkin karena kesempatan itu sulit untuk didapat jangankan manusia biasa para leluhur yang telah masuk ke alam suci alamnya para dewa atau alamnya para malaikat itu sendiri ngantri untuk jadi manusia untuk terlahir kembali begitu juga para dewa para malaikat itu ngantri untuk jadi manusia makanya kalau kita jadi manusia kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mengerti tentang jati diri karena tidak ada cara lain selain menjadi manusia untuk mengenal jati diri kan tidak sedikit juga bahwa bayi lahir ya kan ketika baru lahir meninggal nah sedangkan tadi Bopo mengatakan bahwa roh di janin itu bukan roh baru tapi reinkarnasi ya bagaimana terkait dengan bayi yang baru lahir terus meninggal itu sekali lagi itu karena karma karena karma jadi dia hanya lumpang lewat istilahnya lahir lalu mati lagi dan itu banyak kasus seperti itu terjadi jadi ini diakibatkan karena karma ini secara medis biasanya lahir lalu mati biasanya itu karena penyakit karena ini dan itu itu betul secara medis tapi munculnya penyakit munculnya tragedi munculnya musibah itu tadi karena apa? karena adanya karma jadi kenapa ada bayi yang baru lahir lalu bisa meninggal itu karena karma di dalam kehidupanku itu aku sudah sering menangani seperti itu jadinya biasa dan aku bisa menjelaskan begini dan biasanya pengalamanku ada roh yang ketika nanti mau mati itu pamitan nanti setiap itu dia mau lahir lagi itu ngomong nanti aku akan lahir lagi di orang tua yang sama itu kasus seperti itu bolak balik jadi kenapa ada bayi yang begitu lahir lalu mati itu karena faktor karma terkait dengan leluhur yang sudah meninggal mau reinkarnasi kembali atau mau terlahir kembali itu atas permintaan karena memang tugasnya belum selesai atau memang karena dari sampai cipta tidak artinya begini bagi roh yang berkesadaran mereka bisa memilih dalam tanda kutip bisa meminta untuk lahir dimana kapan biasanya mereka mencari celahnya sendiri tahulah gitu tapi bagi roh biasa kelas biasa seperti yang terhasilkan kemarin roh biasa maka itu yang menentukan itu mekanisme alam ada mekanisme alam di sini dalam tanda kutip tidak lalu menjadi disebut dengan Tuhan itu tidak ada tim tapi sistem ini sistem yang mengatur ini semua itu yang memfasilitasi itu Tuhan tetapi tim itu sendiri ada ya kayak pemerintahan lah kalau kita ngurus KTP begitu ya ya tidaklah mungkin itu yang ngurus presiden kan cuman bawaan bawahnya itu dibawah naungan seorang presiden ya kayak gitu aja ada itu ada timnya tersendiri jadi bagi roh biasa itu ada mekanisme alam disesuaikan tingkatan karma tetapi bagi roh-roh tertentu yang pencerahannya sudah cukup tinggi mereka bisa memilih kapan lahir dimana dan dengan mekanisme seperti apa meminta lagi gitu ya untuk hidup kembali gitu betul bisa terus ini bapak kaitannya dengan ini benar reinkarnasi kan ada kan anak itu yang iligo ya kan anak iligo anak idiot nah itu apakah memang benar-benar dia itu reinkarnasi juga pasti pasti ya jadi ada anak yang cerdas iya sangat cerdas sehingga bisa mengingat eh katakanlah masih kecil itu kok sudah bisa begini-begini itu artinya dia bisa mengingat masa lalunya di masa lalu dia sudah mempelajari hal itu dan di zaman kini dia ketika lahir kembali dia mengingat semua pelajaran itu sementara kalau ada anak yang nyun sewo ngeh disebut dengan idiot tadi itu pun ya karena karma nya dia sendiri yang mengakibatkan seperti itu meskipun sekali lagi ini secara medis sebutannya ya karena ini 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 karena ada kekurangan hormon atau apa ada minyak ya tetapi itu karena karma pasti kita berujar tentang karma dari semua apa yang ada dalam kehidupan manusia itu kan terlepas dari karma oke aksi dan reaksi kapan selesainya karma gitu kok kapan selesainya karma hahaha ini sama dengan pertanyaan kapan mulainya karma hahaha tidak ada yang tahu betul secara umum tidak ada yang tahu kapan mulainya karma tidak ada yang tahu kapan selesainya karma tidak tahu tetapi apa karma bisa diselesaikan bisa caranya ya kita tidak menabung lagi karma nah untuk tahu ini untuk tahu ini otomatis kita harus mengenal jati diri saat kita mengenal jati diri maka kita akan tahu file kita iya tabungan karma kita akan tahu jadi kita bayar kita bayar kita bayar sampai satu titik nanti dalam satu masa kelahiran kita kita akan mencapai pencerahan tertinggi nah saat mencapai pencerahan tertinggi itulah karma kita bisa dituntaskan saat seperti itulah itu bisa disebut dengan karmanya selesai tetapi ya ada tetapinya meskipun karma itu selesai bukan berarti hidup selesai ini harus diperhatikan ya tapi itu nanti lebih dalam lagi itu lain ceritanya hahaha apakah diri kita ini adalah bagian dari reinkarnasi kehidupan di masa lalu pasti kalau benar mengapa kita tidak bisa mengingat dan mengenal siapa diri dan kehidupan kita di masa lalu bagaimana penjelasannya kenapa kita tidak ingat kehidupan kita di masa lalu itu karena faktor materi keterikatan kita kepada materi rasa ego itu iya pikiran-pikiran kita keinginan kita itu penuh dengan materi nah materi pertama yang kita terima saat kita lahir sehingga itu menutup seluruh memori kita adalah badan makanya kemarin di dalam video sebelumnya bahwa badan itu terbentuk dari apa? dari kualitas pikiran nah pikiran inilah yang menghasilkan aksi dan reaksi itu tadi karma itu tadi nah dari situ dari pikiran seperti itu lahir aksi dan reaksi atau karma itu tadi menimbulkan suatu bentuk badan tertentu dan badan pertama ini bagi orang yang tidak sadar inilah ikatan materi pertama dan itu membuat blank membuat lupa pertama masuk alam kandungan dulu lupa dia udah diproses disana lupa blank lalu nanti mah lahir lupa kedua lagi lebih lupa lagi dia gitu loh nah baru setelah itu berproses biasanya mengulang dari awal mengulang kecederungan-kecederungan yang pernah dia lakukan di masa lalu nanti akan diulang lagi seperti itu pengulangan ini tidak pernah ada akhirnya hanya pencerahan ketika orang mencapai keseran jaditi itulah yang mampu mengakhiri rangkaian lingkaran samsara atau karma itu tadi bagaimana treatmentnya jika seseorang ini mau melepaskan ego dari dalam diri meringankan ego dari dalam diri belajar tentang jati diri tidak ada cara lain tidak ada cara lain karma tidak bisa diputus dengan ilmu karma tidak bisa diputus dengan pengetahuan yang pengetahuan ke dunia ini tidak bisa tidak karma tidak bisa diputus dengan kesaktian tidak bisa diputus dengan tapa berhata tidak itu semua mungkin bisa memperbaiki proses hidup kita tetapi tidak bisa menghapus karma karma harus dilampaui dengan kesadaran dengan kesadaran tertinggi yaitu pencerahan yaitu mengenai tentang jati diri hanya itu selain itu tidak ada bisa nggak karma itu ditebus dengan tingkah laku contohnya misalkan banyak bahasa dekat tidak 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 bisa artinya begini setiap perbuatan itu dihitung sebagai satu perbuatan ketika kita misalkan satu contoh orang yang biasa umum kan bertanya begini aku pernah buat kesalahan kesalahan ini tak tepus dengan berbuat baik ya itu bisa merbaiki hidup tetapi tidak bisa menghapuskan yang perbuatan yang pertama tadi satu contoh itu begini kita memukul orang bonyok cacat lalu kita minta maaf lalu kita berbagi kita dengan cara kita berbuat baik kepada orang itu apakah cacatnya dia itu lalu berubah dengan perbuatan baik kita tidak jadi setiap perbuatan buruk tetap akan menerima perbuatan buruk dan setiap perbuatan baik tetap akan menerima perbuatan baik itu kenapa di jaman kuno orang-orang tua orang-orang suci selalu mengatakan sebelum bertindak berpikirlah dulu Nek kamu tidak ingin disakiti janganlah menyakiti orang lah orang lain kalau seperti itu tadi modelnya nanti orang yang punya kuasa orang-orang yang punya duit nanti bisa seenaknya oh usah tak tepus tangguh duit orang yang merasa tubuhnya kuat usah tak tepus dengan tapa beratau tidak bisa setiap perbuatan akan menerima balasan itu hukum aksi dan reaksi perbuatan baik akan menerima baik perbuatan buruk akan menerima buruk setelah kita berbuat buruk lalu kita berbuat baik semua dihitung sendiri-sendiri tidak ada lalu ditimbang tidak ada itu setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya akan mendapatkan buahnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!